Sima UI 2009 Kodi 914 Pasangan senyawa mana yang akan membentuk ikatan hidrogen paling kuat? Baik, solusi Saintec Nah, dari sini pertanyaannya adalah mengenai ikatan hidrogen Ikatan hidrogen, kita buat dulu definisinya Jadi yang dikatakan ikatan hidrogen itu adalah ikatan antar molekul pada atom hidrogen Dengan atom yang memiliki keelektronegatifan yang besar Jadi ikatan antara hidrogen dengan atom yang memiliki keelektronegatifan yang besar Biasanya memiliki keelektronegatifan yang besar adalah unsur F, oksigen, dan nitrogen Atau kalau ikatan hidrogen itu disingkatnya menjadi handpon gitu ya H-pon, berarti di sini antara H dengan F, H dengan U, H dengan N Biasanya H dengan F itu adalah HF H dengan U itu biasanya adalah H2O Kemudian ROH, ini adalah gugus alkohol RCOOH, ini adalah asam karboksilat Kemudian ada gugus venol, biasanya jadi ada benzen Yang memiliki gugus OH Kemudian H dengan N, ini adalah NH3 Amina, ya kan R, N, H2 Kemudian R, N, H, R, H Ini adalah biasanya beberapa contoh senyawa yang memiliki ikatan hidrogen Nah di sini kita cek dulu ya Ikatan hidrogen yang paling kuat Berarti artinya yang paling banyak mengandung gugus ikatan hidrogen Kita cek dulu C2H5OH Ini ada OH-nya, berarti ada mengandung ikatan hidrogen Kalau CH3, OCH3 Ini gak ada ikatan hidrogennya Karena ini strukturnya gini C mengikat H sebanyak 3 Kemudian di sini ada O Di sini C ada mengikat H sebanyak 3 Nah, jadi gugus O-nya itu mengikat C Gugus H-nya mengikat C Nah, jadi gak ada Ini ada kan H dengan O Nah, jadi bukan O mengikat H yang di sini Jadi ini tidak ada ikatan hidrogennya Nah, kalau ini ada Ini O dengan H Ini ada O dengan H ada Ini H2O juga ada Ini juga ada Baik, ini OH OH Ini tadi gak ada ya Tidak ada ikatan hidrogennya Ini ada H2O Ini OH Ini H2O Baik, kita cek ya Nah, kalau di sini kan OH-nya berarti ini 1 ya Kalau di sini ada 2 Ini 1 Ini 2 H2O Kalau H2O itu kita jabarin Atau pusatnya O Jadi O mengikat H itu sebanyak 2 H Golongan 1 Golongan 1 Kalau O kan golongan 6 Jadi 1 2 3 4 5 6 Nah, ini dia ikatan hidrogennya Nah, ini dia Ada OH-OH Oke, berarti sini jumlahnya 2 ya 1, 2 Ya kan? Oke, ini ada 2 Ini 2 2 Sedangkan ini 1 Berarti antara ini dengan ini Ini paling kuat Ya kan? Masih ini paling kuat Ini tadi tidak ada Ini ada Ada 2 Berarti ini masih lebih lemah Kalau ini dia 1 Ini ada 2 Oke Berarti dari sini sudah jelas ya Maka yang paling banyak Atau yang paling kuat Ikatan hidrogennya adalah yang Yang B Karena banyak mengandung gugus OH Seperti itu Selamat menikmati